Satgas Penanganan COVID-19 Bangka Barat bakal menerapkan aturan terbaru mengenai perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai Minggu 17 Juli 2022 mendatang. Salah satu poin yang tertuang dalam aturan terbaru tersebut ialah mengenai vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Satgas COVID-19 mengeluarkan Surat Edara No. 21 Tahun 2022 mengenai ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri atau perjalanan domestik yang akan dimulai berlaku pada Minggu 17 Juli 2022 mendatang. Salah satu poin yang tertuang dalam aturan terbaru tersebut ialah mengenai vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Pelaku perjalanan diwajibkan sudah vaksin booster. Jika pelaku perjalanan baru vaksin dosis 2, diwajibkan menunjukkan surat tes antigen atau tes PCR. Sedangkan untuk pelaku perjalanan yang baru menyelesaikan vaksin dosis pertama, pelaku perjalanan tersebut harus menunjukkan hasil tes PCR yang berlaku 3x24 jam. Pemperlakuan ini akan koordinasi dengan ASDP ya? Di Bangka Barat sendiri. Terkait pemberlakuan surat edaran yang terbaru tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 Bangka Barat telah berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk menyesuaikan mekanisme penyeberangan penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalianmento. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung Rizky Ramadhani, Ainyus melaporkan.